Halo guys, ketemu lagi sama gue Astama. Di video kali ini, gue akan kasih tau ke kalian tentang 3 cara yang ampuh untuk kalian yang memelihara Sugar Glider dengan karakter yang galak guys. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan juga, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Sekarang, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke guys, seperti yang kita tau ya, karakter Sugar Glider itu sebenernya bermacam-macam. Ada yang memang pada saat kita beli itu sudah bonding dari awal, ada juga yang memang pada saat kita beli itu karakternya masih galak dan juga sering banget untuk krebing. Atau bunyi-bunyi gitu ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian melihara Sugar Glider yang memang karakternya masih galak ataupun sering krebing, Cara yang pertama yang ampuh untuk kalian melihara Sugar Glider dengan karakter seperti ini adalah Yang pertama itu, kalian harus biasakan Sugar Glider kalian dengan manusia ataupun dengan kalian guys. Caranya adalah kalian taruh aja kandang Sugar Glider kalian di tempat yang sering orang lewatin. Terutama kalian lewatin ya, dan di atas kandang Sugar Glidernya, kalau bisa kalian taruh baju bekas kalian. Jadi si Sugar Glider ini sudah terbiasa dengan aroma tubuh kalian dan juga kehadiran kalian guys. Dan semakin Sugar Glider itu terbiasa dengan kalian, semakin mudah juga untuk kalian mencinakan si Sugar Glider yang galak. Cara yang kedua adalah, jangan pernah kalian kagetin Sugar Glider kalian. Karena biasanya para owner Sugar Glider yang karakter Sugar Glidernya itu galak dan juga suka krebing ya, Itu gampang banget kagetan guys. Misalnya kalian buka kandang ya, kalian mau kasih makan, rata-rata Sugar Glider itu pasti krebing. Pada saat krebing itu, kalian jangan kaget juga gitu. Nanti ujung-ujungnya tangan kalian itu bakal mentok kandang dan bikin kaget lagi gitu. Bikin kaget si Sugar Glidernya itu jangan guys. Kalau bisa hindari seperti itu, jangan panikkan. Kalau misalnya kalian takut, kalian bisa pakai alat bantu lah ya. Misalnya kalian pakai penggaris atau pakai garpu gitu ya. Kalian dorong tempat makannya ke dalam kandang gitu. Kalau misalnya si Sugar Glider kalian ini memang karakternya sangat galak guys. Dan hindari juga suara-suara yang bikin dia stres. Terutama suara plastik ya. Sugar Glider ini sangat takut. Entah kenapa ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, kalau kalian yang sudah terbiasa pelihara Sugar Glider. Kalian pasti tahu, kalau Sugar Glider ini sangat tidak suka dengan suara plastik guys. Jadi hindari kalian memainkan plastik atau membuka bungkusan di dekat kandang Sugar Glider kalian. Nanti ujung-ujungnya Sugar Glider kalian akan stres guys. Karena dia sangat tidak suka dengan suara plastik. Jadi jangan bikin dia kaget, jangan bikin dia stres. Dan cara yang terakhir, kalau misalnya kalian punya Sugar Glider yang galak. Kalian mau kasih makan. Cara terakhirnya adalah dengan cara kalian hand feeding. Cuman ini adalah cara yang sangat beresiko. Khususnya untuk kalian yang memang punya Sugar Glider dengan karakter yang super galak guys. Nah kalau misalnya kalian mau hand feeding itu caranya gimana? Pertama, lebih mudah kalian taruh makanannya di sendok. Ya, di kalian sendok aja. Misalnya kalian kasih bubur bayi. Kalian sendok aja. Terus kalian masukin di kandangnya. Kalian buka kandangnya. Kalian taruh. Nanti ujung-ujungnya Sugar Glider kalian kan pasti makan tuh. Makan-makan-makan. Nah kalian coba colek pakai jari kalian. Si bubur bayinya. Kalian taruh di samping sendoknya tadi. Kalau misalnya kalian merasa Sugar Glider sudah nyaman, sudah makan nih. Kalian coba taruh jari kalian. Nanti dia pasti akan jilat-jilatin tangan kalian. Kalian coba terus aja. Tapi sebelum kalian hand feeding, kalian coba dulu pakai sendok. Kalau misalnya dia memang tidak attack, tidak menyerang kalian. Kalian coba pakai jari kalian. Tapi hati-hati ya. Balik lagi seperti yang sudah gue pernah bilang di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau hand feeding, tangan kalian harus begini posisinya. Jadi pastikan kuku kalian itu ada di bawah. Karena gigi Sugar Glider yang tajam itu ada di bawah guys. Oke, kira-kira sih itu aja ya. Tiga tips yang paling ampuh untuk kalian yang punya Sugar Glider yang memang karakternya galak dan suka krebing. Semoga dengan adanya tiga tips ini, kalian bisa segera menjinahkan Sugar Glider kalian. Dan juga bisa segera bonding dengan Sugar Glider kalian guys. Makasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe, subscribe, dan subscribe ya guys ya. Oke, thank you for watching ya guys. See you in the next video and bye-bye.